Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, selamat pagi. Hari ini, pagi ini kita akan kuliah perdana ya untuk mata kuliah, struktur dan konstruksi satu pada kelas A. Terima kasih atas kedatangannya. Hari ini materi awal akan saya berikan ya, termasuk nanti standar, kemudian juga nanti peraturan-peraturan yang harus kalian tepati karena mata kuliah, struktur dan konstruksi satu ini akan membahas mengenai konstruksi dan material dan berbagai hal yang mengenai bangunan sederhana. Selamat datang tadi, kalian yang kuliah perdana di kampus UTY. Di sini saya akan menjelaskan ya peraturan-peraturannya, juga materialnya. Untuk mata kuliahnya ada struktur dan konstruksi satu. Apa sih yang kita pelajari di sini? Jadi mata kuliah struktur dan konstruksi satu ini akan belajar mengenai varian bahan bangunan dan landasan naungan dan sebagainya. Ada kerangka dan sebagainya. Jadi yang kita bahas di sini adalah mengenai bangunan sederhana. Bahan sederhana itu berarti bangunannya hanya satu lantai dan strukturnya masih sederhana. Jadi strukturnya belum struktur yang kuat, strukturnya masih yang bangunan-bangunan yang satu lantai dan nanti fungsinya untuk rumah tinggal. Jadi masih tahap awal. Untuk bebot penilaiannya di sini ada 100%. Yang pertama ada UTS, ujian setengah semester. Jadi kalian punya selama 6 bulan, satu semester itu. Di UTS ada UTS 3 bulan itu, nanti ada UTS yang bebotnya 15%. Kemudian nanti ada ujian akhir semester, pas di akhir ada 15%. Kemudian ada tugas mingguan, yang paling besar bebotnya yaitu 60%. Kemudian nanti pas tugas-tugas awal dari awal sampai akhir, itu akan digumpulkan yang nilainya adalah 10%. Jadi teman-teman di sini totalnya 100%. Jadi saya harapkan teman-teman di sini semuanya mengerjakan dengan sebaik-baiknya dari awal sampai akhir dan jangan sampai ada tugas-tugas yang terlewat. Kemudian ini ada daftar ASDOS-nya, ada 14, kelasnya sampai N. Kita ada di kelas A, nanti ASDOS-nya adalah Mas Laluarda. Kita di sini, dan nanti juga saya ingatkan jawab teman-teman, maksimal maksud di sini adalah sesuai jamnya. Kita jam 7 pagi, kemudian juga terlambat maksimal adalah 10 menit. Lebih dari itu berarti nanti kalian tidak bisa absen. Termasuk juga nanti tugas. Untuk tugas yang tidak bisa mengerjakan berarti nilainya 0. Nanti juga ada masa revisi yang saya akan kasihkan nanti setiap seminggu sekali. Kira-kira ada yang ditanyakan nggak di sini, teman-teman? Ada yang ingin bertanya mengenai bobot dan kuliahnya untuk awal? Belum, Pak. Belum ada. Yang lain gimana? Belum, Pak. Belum? Oke. Kalau belum ada, saya lanjutkan kuliahnya. Jadi kita akan belajar mengenai, pertama kan mengenai bahan bangunan. Mengenai bambu, kayu, beton, dan baja. Ini ada 4 material pokok yang akan kita pakai di kuliah awal ini. Jadi ada bambu, kemudian beton, dan baja. Nah, 4 material ini adalah material paling penting yang digunakan di mata kuliah ini. Pertama kita akan belajar mengenai bambu. Apa sih bambu itu? Bambu itu adalah material yang sering kita tegurkan di alam. Di sini paling banyak adalah di Bali. Oke, bambu biasanya di ukurannya, tingginya bisa sampai 10-20 meter, dan banyak digunakan juga untuk perakutan rumah takat dan sebagainya. Oke. Ini adalah jiri-jiri bambu. Banyak digunakan untuk konstruksi. Kemudian karena di alam juga sudah banyak. Kemudian beberapa pertimbangan penting yang saat ini batas sembilan bambu. Ada daya tahannya juga rentan terhadap jambur. Makanya harus hati-hati dan serangga. Kemudian yang kedua, konstruksi sambungannya juga tradisional. Makanya dia sambungannya bisa pakai tali, bisa pakai karet. Sambungannya juga bisa disambungkan dengan bambu. Antar bambu, dipaku juga bisa. Kemudian yang ketiga, dia juga kelemahannya sudah terbakar bambu. Kemudian juga kurangnya bimbingan desain. Karena bambu itu juga perlu desain-desain khusus. Kemudian jenis-jenis bambu di sini ada empat. Ada bambu ulum atau bambu hitam. Kemudian ada bambu tali atau bambu akus. Kemudian bambu petong. Dan yang terakhir adalah bambu ulum. Ini ada empat jenis bambu yang sering dipakai. Terutama di Indonesia. Kemudian ini contoh-contoh bangunannya yang ada di Indonesia. Ini ada biar untuk jembatan. Kemudian ini untuk atap. Kemudian fungsinya bisa untuk rumah makan. Bisa untuk sekolah yang ada di Bali. Kemudian juga bisa untuk dinding. Jadi bermakai konstruksi. Mulai dari kolon, dari dinding, atap. Itu bisa digunakan untuk material yang ada di struktur bangunan. Kemudian ini ada beberapa karya bangunan. Ini karyanya Andi Widjo Wijayanto. Kemudian ini ada di Cina. Dia sambungan-sambungan yang pakai ada tambahannya. Ada pelat lantai. Ada pelat besi. Kemudian ada juga sambungan-sambungan yang lain. Ini juga sambungannya dengan tali. Jadi beberapa material bangunan itu bisa disambungkan. Jadi panjangnya bisa sampai dari 10 lebih. Panjangnya 10 meter bisa dipanjangkan lagi. Yang terserahkan sambungan ini benar. Kemudian yang kedua adalah kayu. Kayu dulu adalah material yang kedua yang alam yang sering dijumpai selain bangunan. Di sini jenis-jenis kayu juga banyak. Dan kayu itu juga jenisnya tiap daerah juga beda-beda. Tiap negara juga beda-beda. Ini ada kawetan kayu, ada warna kayu juga berbeda-beda. Nah, secara mekanik ini ada karakteristik kayu. Kuat tarik, besar. Kemudian kuat tekan-nya juga kugus. Kuat geser, kuat lantut masing-masing. Secara mekanik ini ada ciri-ciringnya. Ini juga secara kimiawi juga memiliki ciri-ciras. Jadi punya karbohidrat. Kemudian susunan kimiawi. Ini nanti kita pelajari. Tapi ini lebih. Ini lebih ke hal yang lebih. Kita akan belajar lebih ke teknis. Ini ada material kayu. Kelebihannya apa sih? Kekuatannya tinggi. Dan jenis-jenisnya rendah. Kemudian tahan terhadap pengaruh kimia dan listrik. Kemudian relatif mudah dikerjakan dan diganti. Mudah didapatkan. Kemudian juga kayu itu juga mengantar panas jadik dan memiliki keindahan yang khas. Jenis-jenis kayu nanti kita bisa lihat. Nanti materinya juga bisa saya share. Ini ada kekurangan material kayu. Ini ada sifat-sifat kayu juga. Atau beras jadik sekayu kurang awet. Karena ada rakyat. Mudah terbakar. Kemudian jenis-jenis kayu ini ada macam-macam. Ayu-kawet 1, 2, dan sebagainya. Jati karena dia paling bagus kayunya. Jadi kelasnya juga ada kelas 1, 2, 3. Yang kelas 1 biasanya dia sudah jarang ditemukan. Karena ini yang paling kuno. Semakin lama kayu jadik semakin bagus. Jadi usianya juga berpengaruh terhadap senis kayu. Mungkin juga biasanya di daerah kering. Kayak di Buang Kidul, di Jawa Timur. Biasanya kayu jadik banyak ditemukan. Kemudian yang kedua ada kayu merbau. Tampilannya kurang menarik. Ini keras dan stabil. Kemudian tahan berhadap serangga. Warna kayu juga merbau coklat dan kemerahan. Dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada kayu pengkira. Ini termasuk kayu yang bagus juga untuk bangunan. Yang banyak ditemukan di daerah Kalimantan. Kemudian berwarna kuning. Sifat kerasnya juga ada. Kemudian ada kayu kamper. Kayu kamper di sini memiliki serat kayu yang halus. Ini juga digunakan untuk konstruksi juga. Bisa untuk kolom. Bisa untuk balok. Bisa untuk atap. Berbagai jenis kayu ini memang banyak ditemukan di Pulau Jawa. Di luar Jawa juga ada. Contoh kayu ulin. Kayu ulin itu aslinya Kalimantan. Kemudian di sini ada kayu kruing. Kayu kruing ini termasuk juga jenis untuk sutur bangunan juga. Jadi kerasnya keras. Kemudian lurus. Dan memiliki ciri khas. Kayu pengkirai. Ada pelapa gugu ini adalah kayu yang paling rendah jenisnya. Kenapa paling rendah? Karena dia umusianya pendek. Dan mudah rusak. Dibandingkan kayu yang lain. Makanya dia harganya yang paling murah. Ada kayu merah-anti merah juga. Ada kayu ulin ini yang paling bagus. Tapi cuma ada di Kalimantan. Dan sekarang juga mengajarannya temukan. Rumah-rumah daya. Rumah-rumah yang ada di Kalimantan biasanya banyak pakai kayu ulin. Dan dia jadi ini salah satunya adalah keunggulannya. Itu adalah tidak mudah terbakar. Karena disaping kuatnya. Kalau kamu ke Kalimantan, banyak terbakar kayu ulin. Beberapa rumah ada di sini juga banyak menggunakan kayu. Dari mulai dari Aceh sampai ke Papua. Banyak rumah-rumah adanya kita pakai kayu. Karena kita memang di daerah tropis juga punya sejarah. PNM yang kita juga membuat bangunan itu juga dari alam yang sudah ada di sekitarnya. Seperti kayu tadi. Ini tadi contoh rumah karya kayunya. Yang ada di Indonesia. Ini Pak Heko Prawoto. Kemudian ini ada di Finlandia. Ini ada di Jepang. Ini sambungan-sambungan kayu. Nanti kita bisa pelajari. Sambungan-sambungan kayu yang ada. Mulai dari sambungan tadi. Nanti ada bibir. Ada sambungan lurus. Jadi ini sambungan-sambungan itu akan kita pelajari nanti di minggu depan. Di sini kita akan lihat dulu. Secara garis besarnya dulu. Kemudian ini sambungan di bagian atap. Terutama ini ada di bagian kuda-kuda. Kita akan pelajari juga di minggu depan. Kemudian ini sambungan-sambungan kayu yang lain juga akan kita pelajari juga. Karena kayu itu adalah material paling mudah di cepatkan. Nah ini kita harus tahu sambungan-sambungan yang ada di sini. Kemudian ini ada aplikasinya setiap pasti di lapangan. Oh ini bisa untuk dinding, bisa untuk kolom, bisa untuk atap. Jadi amat-amat ini di daerah-daerah luar negeri juga seperti itu. Walaupun jenis kayunya atau bentuknya berbeda dengan ada di Indonesia. Kemudian ini juga bisa untuk bangunan, untuk dinding, kemudian untuk atapnya, plafon. Jadi aplikasinya bisa macam-macam ya. Kemudian ini juga bisa untuk kuda-kuda tadi ya, jenis atapnya. Kemudian ini ada aplikasi struktur untuk tangga juga bisa. Kemudian material yang kedua, ketiga ya, setelah bambu kayu adalah beton. Nah ini beton adalah material yang paling kuat. Jadi beton itu bahannya dari campuran semen, kerikil, dan pasir yang diaduk dengan air ya. Untuk tiang, untuk pilar, dinding, dan sebagainya. Definisi beton di sini adalah suatu campuran yang berisi ke pasir, kerikil, batu pecah, agregat lain yang dicampurkan menjadi satu ya. Pasta yang terbuat dari semen dan air ya. Jadi campuran tadi semuanya agregat tadi dicampur, ada pasir, kerikil, batu pecah, dan agregat lainnya dicampur menjadi satu kesatuan yang nantinya akan menjadi suatu bentukan yang sangat lama-kelamaan ya. Jadi tidak harus ada proses pengeringan, jadi bentuk yang kokoh, yang kuat gitu. Di sini ada beberapa senis beton. Ada beton normal, bertulang, peratekan, dan komposit. Ini juga akan kita lihat di sini nanti. Oke, beton. Kelebihannya beton apa sih? Ini dapat dibentuk sesuai keinginan. Jadi kita bisa mencetak dengan keinginan kita. Terus bentuk cetakannya seperti apa. Kemudian mampu memikul beban tekan yang berat. Kemudian tahan terhadap temperatur yang tinggi. Kemudian biaya pemeliharaan yang rendah atau kecil. Kemudian kekurangan beton apa? Yang pertama adalah bentuk yang sudah dibuat, sulit untuk diubah. Kemudian pelaksanaan pekerjaan yang memerlukan ketelitian yang tinggi. Kemudian juga berat dia. Kemudian dia pantul suara besar. Karena kalau kita di dalam ruangan, yang semuanya beton, dia akan mendengung, suaranya akan memantul. Kemudian membutuhkan cetakan sebagai alat bentuk. Kalau tidak ada cetakan, nanti bentuknya tidak ada bentuknya. Bentuknya bebas. Perlu ada alat cetaknya. Kehujian tidak memiliki kekuatan tarik. Kemudian setelah secampur, beton segera mengeras. Dan yang terakhir, beton yang mengeras sebelum pengecuran tidak bisa didaur ulang. Ini contoh-contoh betukan dari beton tadi. Ini ada bisa untuk jalan, bisa untuk kolon, bisa untuk atap, bisa untuk dinding, macam-macam. Ini contoh-contoh bangunan yang dia menerapkan unsur-unsur beton. Ini ada di Jepang, Takau Adu, Kereja. Ini ada di Tokyo juga. Ini kampus. Yang dia semuanya dari dinding, kolon, yangnya sama atapnya semuanya dari beton semua. Untuk tenter penambahan kaca dan sebagainya. Ini juga rumah tinggal yang ada di Indonesia. Sekarang banyak yang panggil material beton. Kemudian material yang terakhir adalah baja. Setelah kita bambu, kayu, beton, terakhir adalah baja. Nah, baja ini apa sih baja itu? Baja adalah komposisi kimia yang terdiri dari perpaduan antara aloi, antara besi, dan usur material yang lain. Secara struktural, baja adalah perpaduan antara besi dan sedikit unsur karbon, 2% dan unsur lain. Jadi, campurannya macam-macam di sini, baja itu ya. Jadi, ada besi, kemudian material lain seperti tadi, karbon. Jadi, ada material-material lain, jadi campurannya dari sebuah campuran yang materialnya berusur logam tadi, akhirnya bentuk suatu baja yang sangat kuat sekali. Ini bentuk-bentuk apa namanya, bentuk baja ya, ada bentuk H, ada bentuk C, ada bentuk macam-macam. Kalau kita lihat, biasanya baja digunakan juga untuk rangka. Rangka suatu bangunan, dia pakai baja juga. Contohnya apa? Pabrik, kemudian bangunan yang dia dengan luasan yang itu besar, yang tidak ada kolom di tengah. Itu biasanya pakai strukturnya struktur baja. Sebenarnya di pabrik, kemudian lapangan warga, fungsal, dan lapangan peta, dan sebagainya yang bentuk. Yang perlu ruangan yang dengan fungsi yang luas itu makanya bentuk. Makanya perlu pakai kondumsi baja. Ini ada beberapa contoh, ada beberapa contoh bentuk-bentuk kuda-kudanya ya. Oke, contoh yang lain. Juga sama, beberapa contoh dari atap dengan struktur atap baja. Ini contoh penggunaan pabriknya. Ya, kemudian pabrik juga sebetulnya dari baja. Mereka dari tiang sampai atapnya. Oke, terus yang lain juga, ini ada yang namanya baja komposit. Nah, yang namanya baja komposit itu adalah campuran antara baja dengan beton. Jadi tulangan dalamnya itu bukan pakai besi. Jadi, kalau tadi beton pakai ada namanya beton dengan pembesian, betonnya tidak pakai tulangan, tidak pakai besi, tapi pakai baja. Makanya namanya struktur komposit. Komposit dan interaksi antara komposit itu adalah baja dan beton. Jadi tulangan di dalamnya pakai baja, makanya dia sangat kuat sekali. Selain beton, dia juga pakai tulangan, pakai struktur baja. Nah, ini contoh-contoh gambarnya, nanti bisa kita lihat. Ada yang betulnya kolomnya kotak, ada yang betulnya bulat. Nah, juga kita akan pelajari di minggu depan. Dan di sini gambarannya secara umum seperti itu. Jadi kalian harus tahu material-material dasar yang ada di mata kuliah SK1 ini. Struktur dan konstruksi satu. Jadi tadi ada bambu, kemudian tadi ada kayu, dan yang ketiga adalah beton, yang terakhir adalah baja. Ini pengenunan struktur baja, contohnya juga ada di jembatan. Jembatan, kemudian ada di baja juga ya. Bentara Evel juga dari baja. Ini juga kampus kita. Ini kampus kita di parkirannya juga dari baja. Kemudian ini ada stadion. Macam-macam. Jadi kira-kira dengan bentuknya besar, makanya butuh struktur baja. Oke, ini mengenai kuliah mengenai material dulu. Jadi material secara garis besar seperti itu untuk mata kuliah, untuk kotak kisah. Kira-kira yang ditanyakan enggak di sini? Ada ingin bertanya? Intan mau bertanya, Pak. Oke, silakan. Intan. Yang tadi material bambu. Iya, gimana? Untuk material bambu sendiri itu, berapa lama ya Pak bisa bertahan buat kalau dijadikan material utama? Sama gimana caranya biar merawat si material bambu itu sendiri? Oke, terima kasih Inta. Jadi kalau kita lihat material bambu berapa lama sih kuatnya gitu ya? Sama tadi apa? Cara merawat ya Pak. Cara merawatnya. Oke. Material bambu di Indonesia karena kita daerah tropis sangat banyak sekali. Jenis-jenisnya di sini yang kita lihat cuma ada 4. Tapi di lain itu sebenarnya ada banyak. Nah, berapa lama sih untuk daya awet suatu bambu? Sebenarnya, dan cara pengawetannya juga berbagai cara. Salah satunya adalah yang pertama, kita harus tahu waktu pemotongan bambu. Jadi bambu itu nggak bisa asal potong gitu. Karena ada waktunya tertentu gitu. Kalau kamu di Jawa Barat, udah tahu sendiri ya. Di sana bambu itu harus dipotong ketika ada waktunya malam hari. Kemudian nanti pas bulan tertentu. Biasanya pas ada bulan gitu. Karena itu pengaruhnya juga narik ke air ya. Jadi tingkat bambunya itu harus kering. Karena kalau namanya suatu termasuk bambu dan kayu, kalau misalkan nanti ada airnya, makanya dia akan nilainya juga jelek ya. Termasuk juga namanya kayu juga. Kayu itu juga nggak boleh ada airnya. Jadi namanya episode yang namanya pengeringan. Jadi dia dikeringkan supaya nanti airnya yang di dalam suatu bambu atau kayu itu hilang. Kemudian selain itu, kalau bambu ada juga dengan cara yang selain tadi, waktu pemotongan tadi harus waktu tertentu. Ada masanya. Jadi yang kedua juga ada perendaman. Biasanya habis memotong bambu, itu juga dimasukkan ke dalam sungai. Juga ada yang seperti itu caranya. Itu juga nanti itu cara-cara alami. Cara-cara kimiawi yang lain selain itu, juga ada dengan memasukkan zat kimia. Jadi ada zat kimia yang dimasukkan untuk mengeletkan bambu. Kalau kamu mungkin pernah ke beberapa resort bambu, atau mungkin ke restoran bambu, kamu bisa bertanya. Karena tadi kalau kita tidak pakai dengan cara zat kimia tadi, termasuk memasukkan zat kimia di dalam bambu tadi, ada zat, tentu saya lupa namanya, itu nanti kewat-awetnya bambu tidak akan bertahan lama. Jadi harus ada memasukkan zat kimia ke dalam rungga-rungganya. Saya dulu pernah lihat di restoran itu, dimasukkan zat kimia. Kemudian selain itu juga yang keempat adalah dengan cara cet. Jadi cet pernis. Termasuk kayu juga. Jadi dengan cet tadi bisa mengurangi, atau bisa menambah usia bambu, atau mengurangi biar tidak dimakan rayap. Karena dengan cet tadi berarti tidak akan, termasuk tadi pernis, akan mengurangi serangga yang mau, atau makan dari kayu atau bambu tadi. Jadi tadi empat cara itu adalah biasanya yang dipakai, sering dipakai. Termasuk tadi memotong, cara memotong bambu harus di bagian, jangan di bagian tengah-tengah, tapi pas di bagian dekat dengan, namanya rusuk-rusuk bambu ini, rusuk-rusuknya ini. Jangan di tengah-tengah. Tengah-tengah biasanya mudah patah. Jadi ada berbagai cara. Jadi cara gimana sih biar bambunya kuat. Jadi masukkan zat kimia, kemudian di cet. Cetnya di berapa tahun, tiap lima tahun, jadi memang ada prosesnya. Gitu, teman-teman. Oke, gitu Intan. Ada yang tanya lagi, kira-kira teman-teman? Mengenai bambu, kayu, beton, dan baja. Oke, gitu. Saya izin bertanya, Pak. Oke, silahkan, Yaki. Kembali ke material bambu yang sempat dibahas tadi itu, kalau mau bikin dilengkungkan itu metodenya gimana ya, Pak, caranya? Oke, ya. Kalau kayu juga itu kan saya lihat, sempat lihat-lihat di Pinterest gitu kok, ada yang kayu dilengkung-lengkungkan, kayak yang di gambar rumah gajang gitu, kan juga dilengkungkan itu, caranya bagaimana ya, Pak? Iya, oke. Bambu, ya itu ada prosesnya untuk cara melengkungkan. Memang tidak sembarang bambu itu bisa dilengkungkan. Karena jenisnya tidak semua bambu bisa dilengkungkan ya. Kalau kamu tahu jenis bambu tadi ada yang satunya, bambu petung. Bambu petung itu sangat keras sekali, dan itu modenya biasanya untuk kolom. Jadi ada beberapa jenis bambu itu yang fungsinya, oh ini untuk kolom, oh ini bisa untuk balok, oh ini bisa untuk balok yang bisa dilengkungkan. Jadi tidak semua jenis bambu itu bisa dilengkungkan. Nah selanjutnya bisa dilengkungkan, contohnya ini ya di sini, bambunya ini bisa dilengkungkan. Yang besar ini lurus ya, dia tidak bisa dilengkungkan. Dia fungsinya biasanya bambu petung, yang paling petung itu yang paling besar. Nah ini yang bisa dilengkungkan. Nah biasanya proses lengkungan ini, jadi dengan cara, jadi saya ketika tanya ke ahlinya, ke praktisi yang dia ahli yang di bidang bambu, jadi cara melengkungkan itu dengan cara tadi memotong sebagian apa namanya, jadi kayak melubangi apa gimana ya, modelnya memotong sebagian ini untuk dilengkungkan. Karena ini kan modelnya kan dia lentur gitu kan, terus nanti juga pas di sini juga dikasih, biasanya ada tadi ini ya, pasti ini ada potongan-potongan tadi, potongan-potongan yang dilubangi, mungkin dikasih, pas dipotongan ini juga dikasih, apa bagusnya dikasih, seperti sambungan ini supaya nanti kuat gitu. Jadi memang ini ada trik-trik tertentu untuk melengkungkan tadi, tidak semua, terutama biasanya bambu yang bisa dilengkungkan itu, jenisnya bambu, kayak bambu bulung ini kan, lebih bulung atau bambu tali ini ya, kalau petung ini biasanya untuk yang besar, yang kolom. Nah ini jenisnya bambu juga seperti itu. Kemudian tadi, apa namanya, untuk proses ini juga tadi selain lengkungnya juga, perlu juga pengawetan tadi kan, seperti jet, kemudian dipaknes ya, kemudian dikasih jet kimia, ya biasanya di sini-sini ada sambungan-sambungannya, ada cara melubangi atau caranya supaya nanti bisa lebih lentur gitu. Jadi sepertinya seperti itu. Karena memang apa namanya, kita perlu praktek di lapangan, ya kalau kita cuma lihatnya secara seperti ini, mungkin kurang. Kita perlu di lapangan untuk praktek langsung. Biasanya di sini ada di Sleman ya, Sleman, kemudian pelatihan langsung di lapangan. Jadi prosesnya juga memang tadi, pelengkungannya ini harus dengan proses tadi, al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al. Kita nggak bisa karena semakin di lengkungan, semakin patah gitu kan. Jangan sampai lengkungan tadi, mematahkan gambunnya ini. Makanya ini ada, ada listriknya gitu tadi. Seperti tadi, cara dengan melubangi sebagian, nanti bisa lentur gitu. Tapi jangan sampai lubangi terlalu banyak, karena dia akan patah. Oke, seperti itu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, teman-teman, untuk kuliahnya kita lihat sebentar. Nanti habis ini saya berikut tugas. Oke, gitu. Teman-teman, terima kasih. Udah hari ini kita akan sedar sebentar selama 15 menit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih.